Shalom, mari kita semakin mengenal suara gembala agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Lewat setiap pesan yang disampaikan, mari kita bersama belajar untuk menjadi domba-domba yang taat dan berkenan di hadapannya. Shalom, jumpa lagi dalam program Isi Hati Gembala. Pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Masmur 112 ayat yang keempat. Di dalam gelap terpit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Setiap pagi kita menantikan matahari muncul dan ketika matahari terpit, terangnya akan memberikan terang pada seluruh dunia ini. Malam yang gelap akan segera berlalu. Sojara, itulah sebuah pengharapan bagi hidup kita bahwa ketika matahari muncul, kegelapan akan berlalu. Kita bersyukur tinggalin negara tropis yang tidak ada musim. Di Eropa mungkin ada musim di mana matahari tidak akan muncul sepanjang hari. Yang ada hanya hari yang kelapu, hari yang gelap. Tapi di Indonesia kita bersyukur negara tropis, matahari selalu terpit di pagi hari. Menyingkirkan semua kegelapan malam. Apa yang Tuhan mau katakan lewat matahari yang terpit di pagi hari ini? Dia mau berkata, kalau engkau sedang melewati malam yang panjang dalam hidupmu. Ada banyak malam yang kita lewati, yang kita hadapi dalam hidup kita. Mungkin engkau sedang punya persoalan yang berat dalam hari-hari ini. Dengan keluargamu, dengan kesehatanmu, dengan ekonomi, dengan anak-anak. Dan engkau merasa ini malam yang sangat panjang. Rasanya kapan berakhir malam ini? Sepertinya tidak mungkin ada perubahan. Kalau engkau merasa tidak mungkin berubah, ingat setiap pagi matahari terpit. Menghentikan semua malam dan kegelapan. Semua yang suram, yang menyedihkan, yang membuat engkau menangis akan berhenti. Sebab matahari pengharapan akan muncul dalam hidup saudara. Daud pernah membuat sebuah masmur yang bagus. Dia berkata, Tuhan adalah matahari dan perisaiku. Dia sebut Tuhan sebagai matahari dan perisai. Apa artinya? Perisai itu perlindungan ketika perang. Sehingga semua senjata yang ditembakkan musuh tidak pernah bisa menembus kita. Sebab Tuhan jadi perlindungan buat kita. Tapi dia juga menyebut Tuhan adalah matahariku. Apa artinya? Ketika aku melewati semua kegelapan, lembah kekelaman. Aku percaya matahari akan terpit, akan muncul. Menghapuskan semua kegelapan malam. Hari ini malam saudara tidak akan selama-lamanya ada. Akan muncul satu hari. Matahari yang dari Tuhan melenyapkan kegelapan kita. Dan kau akan tersenyum di pagi hari. Karena kau lihat mujizatnya masih ada. Mujizatnya masih ada. Dan dia masih Tuhan yang sama. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Bisakah kau percaya pada dia? Dia sanggup membuat keajaiban. Saya berdoa renungan pada hari ini. Memberkati hidup saudara. Memberikan gairah semangat baru untuk menghadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.